Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kembali di channel Pole Tanah Ogi Sebelum saya lanjut video ini Dengan tidak bosan-bosannya Saya mendoakan sahabat Pole Tanah Ogi Dan teman-teman yang baru mampu di channel ini Mudah-mudahan sehat-sehat semua Dilancarkan rezekinya Dan yang lagi punya masalah mudah-mudahan diangkat masalahnya Dan yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya Video kali ini Saya akan membuat resep masakan Tongseng Kambing Sekarang saya akan menyiapkan bahan-bahannya Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk tongseng kambing ini Saya akan memulai dengan bahan-bahan yang akan dihaluskan Pertama Yang dibutuhkan adalah 12 sium bawang merah 10 sium bawang putih 10 butir kemiri 10 buah lombok besar atau cabai besar 1 sendok merica 1 sendok pala 1 sendok ketumbar Dan 4 sentimeter kunyit Nah ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bumbu halusnya Bumbu lainnya yang dibutuhkan yaitu kol Saya sudah siapkan ini setengah Tomat muda 3 buah Serai 2 batang yang sudah digeprek Daun salam 5 lembar Daun jeruk 5 lembar Laos yang sudah digeprek sekitar 3 sentimeter Cabai rawit secukupnya Jahe 3 sentimeter sudah digeprek Dan daun bawang Ini bahan-bahan yang kita butuhkan Dan bahan-bahan lainnya yaitu Saya sudah siapkan juga minyak secukupnya 500 ml santan Ini opsional boleh pakai santan boleh tidak Garam 1 sendok Bisa lebih dan bisa kurang Air sekitar 1 liter nanti kita butuhkan Kecap sekitar 4 sendok Dan gula 1 sendok Nah ini bisa lebih dan bisa kurang Nanti kita tes rasa Nah untuk bahan utamanya yaitu Daging kambing 3 kg saya sudah siapkan ini Dagingnya termasuk daging muda Ini gampang empuk Dan nanti saya rebus bersama dengan 1 batang serai Dan 2 lembar daun salam Ini saya rebus sebentar Dan kita akan buang airnya Supaya nanti bau kambingnya tidak terlalu kuat Selanjutnya saya akan merebus dulu Daging kambingnya Ini saya masukkan air panas Supaya lebih cepat mendidih Sekarang saya akan masukkan Daun salamnya dulu Sama serainya Dan daging kambingnya Ini cuma rebusan sampai mendidih Setelah mendidih saya akan angkat Dan saya akan tiriskan Sambil menunggu ini mendidih Saya akan motong dulu Bahan-bahan lainnya Selanjutnya saya akan motong Colnya Ini dipotong kasar saja Nah ini lebih bagus Kalau dipotong memanjang Sepotong seperti ini Ini saya potong memanjang Dan saya bagi 2 Setelah itu Tomat mudanya Ini saya potong seperti ini Saya potong agak besar Saya potong tiga Saya bagi 2 dulu Setelah itu saya potong tiga Dan selanjutnya Daun bawahnya Ini juga saya potong agak besar-besar Seperti ini Nah ini Sudah selesai Nah Dagingnya juga sudah mendidih Sekarang saya akan tiriskan dagingnya Daging kambingnya airnya sudah mendidih Sekarang saya akan tiriskan Nah langkah selanjutnya Saya akan menumis dulu Bumbu halusnya Selanjutnya Saya akan menghaluskan dulu Bumbu-bumbunya Saya akan mulai dulu Dengan bawam merahnya Bawam putih Bunyit Kemiri Dan Lombok besarnya Atau cabai besarnya Supaya nanti tidak kelupaan Saya akan masukkan Juga palanya Ketumbar Dan Dan mericanya Hasil bendernya seperti ini Selanjutnya Saya akan menumisnya bersama Dengan bumbu-bumbu lainnya Langkah berikutnya Saya akan menumis Bumbu-bumbu halusnya Saya akan masukkan Minyak setukupnya Saya akan masukkan Bumbu halusnya Nah ini Saya tumis dulu Sebentar Nah langkah berikutnya Saya akan masukkan Bumbu lainnya Yaitu Serai Dua batang Jahe Lawos Daun jeruk Dan daun salamnya Nah ini Saya akan tumis lagi Beberapa saat Kita oseng-oseng Sampai benar-benar tanak Supaya Bau langunya hilang Nah ini Baunya sudah mulai harum Dan bumbunya juga Sudah mulai Tanak Ini Bumbunya Sudah matang Saya akan masukkan Daging kambingnya Setelah itu Saya akan tambahkan air Sekitar Satu liter Nanti memang Kalau dagingnya belum empuk Ini airnya Bisa ditambah lagi Nah saya aduk-aduk dulu Sebentar Setelah itu Saya akan masukkan Bumbu lainnya Sekarang saya akan masukkan dulu Gulanya Garam 1 sendok Dan kecap 3 sendok Ini saya masukkan semua Di situ Saya masak lagi kembali Sekarang saya akan ungkep Supaya lebih cepat matang Ini dagingnya Akan saya ungkep Ini saya sudah ungkep Sekitar 1 jam Saya akan periksa dulu Dagingnya Sebelum saya periksa Saya akan masukkan dulu Santannya Setelah itu Saya akan aduk-aduk dulu Saya ratakan Dan saya akan Tes rasa Nah saya akan Tes rasa dulu Bismillahirrahmanirrahim Enak Ini Garam dan gulanya Sudah cukup Nah sebelum Saya akan cek dulu Dagingnya Apakah sudah empuk Atau belum Nah ini juga Dagingnya sudah empuk Nah langkah berikutnya Saya akan masukkan Space coolnya Atau kolnya Sama daun bawangnya Nah ini Kita tunggu sampai layu Setelah itu Saya akan masukkan Tomat dan Cabainya Nah ini kolnya sudah layu Saya akan masukkan Tomat Dan cabai rawit Dan cabai rawit Ini saya ratakan Setelah itu Saya akan angkat Ini saya akan angkat Ini sudah matang Ini dia hasil Resep masak Resep masakan kita hari ini Yaitu Resep tongseng kambing Sudah selesai Ini dia hasilnya Nah bagi teman-teman Yang baru mampir di channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan bunyikan loncengnya Bagi sahabat Politanogi Jangan lupa Komen di kolom di bawah Kalau ada permintaan resep Dan Jangan lupa juga Like Kemudahan video ini Ada manfaatnya Sampai berjumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax